Ini ada di Candi Sari Gak jauh juga dari Candi Kalasari ya Kalaksana Gak jauh juga dari Candi Kalaksana Keren banget Yang adik Katanya sahabat di XP Taukah itu apa? Tulis di kolom komentar Kita lanjut Campingnya jadinya di luar Sambi Mudah-mudahan bisa Soalnya kita dadakan nih Sahabat di XP Barusan ke Kedok Sambi Cuman gak bisa Harus reservasi terlebih dahulu Akses menuju jalan Gak keliatan kabut Merapi kabut Akhirnya pagi pun tiba Dan Bromin semalam gak banyak Untuk mengabadikan momen Karena hujan dan juga waktunya dipakai Untuk istirahat sahabat di XP Ini dia Bukit Kelangon Bukit Kelangon Sebuah destinasi wisata yang penuh dengan pesona Terletak di Yogyakarta Tepatnya di Kalitengah Lor Gelagaharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Area Lereng Gunung Merapi Kelangon merupakan presentasi dari keajaiban alam Yang dikemas dalam bentuk destinasi wisata Saat pertama kali Bromin menginjakan kaki disini Bromin langsung terpukau oleh kombinasi kehijauan alam Dengan latar belakang gunung Merapi yang gagah Untuk harga tiket masuk Camping ini murah banget Sahabat di XP perlu membayar 15 ribu per orangnya Dengan parkir motor 3 ribu rupiah Mobil 5 ribu rupiah Menurut informasi diokasi Bagi yang mau camp lebih dari 20 orang Sewa tenda bermalam lebih dari 1 hari Dan melaksanakan event-event Diwajibkan untuk reservasi ke pihak pengelola Jangan khawatir juga buat sahabat di XP Yang suka mageran atau gak lengkap membawa peralatan camping Sahabat di XP bisa menyewa alat-alat tersebut yang sudah disediakan Seperti tenda, matras, sleeping bag, cooking seat, lampu tenda, play seat, dan juga komporga Explore Bukit Kelangon dari satu sisi Akan melihat keindahan gunung Merapi dengan jelas Sementara sisi lainnya menampilkan hamparan hutan dan juga vegetasi yang sangat khas Jika sahabat di XP adalah seorang penyuka fotografi Bukit Kelangon adalah surga kecil Setiap inci dari bukit ini seolah menantang untuk diabadikan nih Dari spot-spot yang instagramable Panorama gunung Merapi yang dramatis Hingga momen sunrise atau sunset yang memukau Semua menjadikan tawaran visual yang tak terlupakan Hal yang cukup mengejutkan adalah bagaimana bukit ini tetap lestari Dan juga terjaga kealamiannya meskipun banyak dikunjungi wisatawan Ini merupakan bentuk dari keseriusan pengelola dan juga masyarakat sekitar Dalam menjaga kebelanjutan pariwisata Bukit Kelangon Terima kasih telah menonton! Oke hari ketiga di Jogja nih sahabat di XP Dan semalam kami menginap di camping ground Kelagon Merapi Tentunya sangat spektakuler banget meskipun ya cuacanya kali ini agak mendung Dari kemarin itu cuaca di sini hujan dan juga mendung Tapi tadi pagi kami mendapatkan cuaca dan viewnya sangat bagus Karena gunung Merapi menampakkan kepada kita semua nih sahabat di XP Terutamanya buat sahabat di XP Pokoknya kita lanjut aja perjalanan di Jogja di hari ketiga ini Pokoknya stay tune terus di channel kami Let's go! Tujuan selanjutnya yaitu teras Merapi Menuju lokasi menghabiskan 5 menit perjalanan dari Bukit Kelangon Empat wisata teras Merapi ini beralamat di Dusun Kalitengah Kidul Belaga Harjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman Dari pusat kota Sleman lumayan cukup jauh nih sahabat di XP Yaitu sekitar 30 km Bisa ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam perjalanan Destinasi yang satu ini memang cocok buat pecinta alam nih sahabat di XP Teras Merapi ini menghadirkan camping area yang luas Dengan pemandangan yang sangat indah Area tempat wisata ini didominasi oleh tanah lapang Sehingga bisa menampung banyak tenda-tenda Wisatawan atau sahabat di XP bisa membawa tenda sendiri Ataupun menyewa di tempat yang sudah disediakan Nah selain itu nih sahabat di XP Di wisata teras Merapi juga menyediakan kolam renang untuk segala usia Terdapat 3 kolam untuk anak-anak hingga dewasa Kolam ini berada di posisi yang lebih tinggi Air yang ada di kolam pun begitu menyegarkan Karena air kolam berasal langsung dari air pegunungan yang sangat jernih Maka dari itu sayang rasanya jika berkunjung ke tempat ini Tanpa mencoba untuk berenang sahabat di XP Harga tiket masih terjangkau mulai dari 5.000 rupiah hingga 15.000 rupiah Nah tiket masuknya untuk anak-anak 5.000 rupiah Sedangkan untuk dewasa 10.000 rupiah Nah kalau buat camping nih tiket masuknya itu 15.000 rupiah Nah perlu diingat nih kalau Bromin di teras Merapi gak menginap Kita langsung tancap gas aja nih sahabat di XP ke tempat selanjutnya The Lost World Castle Sahabat di XP tahu gak nih dengan tempat yang satu ini Kalau belum tahu sahabat di XP ikutin Bromin sampai habis ya The Lost World Castle merupakan tempat wisata yang memiliki konsep negeri dongeng Wah seperti apa ya negeri dongeng yang ada disini Untuk memasuki tempat wisata ini sahabat di XP dikenakan tiket masuk 30.000 per orangnya Dengan tiket masuk tersebut sahabat di XP akan merasakan keseruan di tempat yang satu ini Kita jajal deh bareng-bareng ya sahabat di XP Siapin dulu dong cemilannya sambil nonton Biar terasa banget sahabat di XP mengeksplore tempat wisata ini secara langsung Ini merupakan salah satu spot selfie yang ada di atas Di balik spot selfie ini ternyata bahwa kemegahan The Lost World Castle itu begitu nyata Terlihat kapal bajak laut atau sering disebut dengan Black Pearl Ada juga benteng kolosium Wah sahabat di XP kira-kira sanggup gak nih buat eksplore semuanya yang ada disini Masih banyak juga loh selain itu Sudah terlihat nih sahabat di XP area bawah dari sini Wah tentunya keren banget ya Emang ini tempat berkonsep negeri dongeng Jadi bisa dilihat oleh sahabat di XP dari sini Ada beberapa spot yang bikin menarik perhatian Salah satunya petung kuda ini sahabat di XP Nah kita lanjut dulu ya ke area King Resto Nah area ini merupakan area taman bermain untuk anak-anak Nah ini cocok banget loh sahabat di XP buat dijadikan juga spot selfie yang instagenik Nah kalau ini tau gak nih rumah siapa Nah ternyata rumah ini merupakan rumah Sandy yang ada di film Spongebob Nah kalau yang ini mah spot anime Disini sahabat di XP bisa berfoto di balik telur raksasa dinosaurus Apalagi di lubang telur tersebut sahabat di XP Kayaknya gimana ya imut-imut gitu Balik ke tempat spot yang ada disini yaitu namanya jembatan goyang Wah apakah iya nih jembatannya goyang Jadi bisa dilihat sahabat di XP pada jembatan ini akan merasakan sensasi goyangannya Selain menjadi spot selfie Tempat ini juga sebagai spot pandang untuk melihat area sekitar The Lost World Castle Gimana bisa dilihat kan mulai dari kapal bajak laut hingga benteng kolosiu Nah sahabat di XP juga disini bisa menghirup udara segar yang begitu sejuk Sebelum memasuki area King Resto Harus wajib mencoba juga nih warung jajanan yang ada di area taman barusan Selanjutnya sahabat di XP bisa mencoba ke King Kitchen Resto Pokoknya wajib banget deh sahabat di XP mencoba makanan yang ada di tempat ini Menunya juga bervariasi Mulai dari modern hingga tradisional juga ada loh sahabat di XP Lumayan kan buat ngisi energinya sahabat di XP yang sudah menjajal tempat wisata ini yang sangat luas Nah sahabat di XP juga bisa memesan dan juga memakannya di tempat yang sudah disediakan Ada di tempat yang indoor dan juga outdoornya Oke kita lanjut Nah sudah terlihat kan itu apa Kita lanjut ke kolosium, jembatan tangan dan juga rumah pohon Tapi sahabat di XP atau wisatawan yang berkunjung ke sini Harus melewati dulu nih lorong yang ada di bawah kolosium tersebut Nah ketika sudah menaiki tangga sedikit Balu kelihatan nih sahabat di XP bahwa Kemegahannya kolosium yang ada di tempat wisata ini sangat cocok banget nih Buat dijadikan sebagai spot foto yang epic banget Apalagi dengan background yang sangat keren Sudah berfoto-foto di kolosium dan juga menikmati keindahannya di kolosium tersebut Kita lanjut nih sahabat di XP ke jembatan tangan raksasa Nah jembatan ini sangat ikon banget di tempat wisata ini terutama di Vietnam Kenapa di Vietnam? Bagi yang belum tahu nih Bahwa jembatan yang aslinya itu berada di Vietnam Yang bernama Golden Break Atau jembatan emas nih sahabat di XP Nah di negara Vietnam jembatan tersebut sangat ikonik banget Sebagai tempat wisata yang mendunia Maka dari itu sahabat di XP gak usah ke Vietnam Cobain aja ke The Lost World Castle Ternyata jembatan ini juga menghubungkan langsung ke rumah pohon yang ada di tempat ini loh sahabat di XP Kita lanjut yuk sahabat di XP Wah ini taman begitu ina banget Kalau Bromin sih pengen sambil nyanyi Caya 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 Nah bercanda Nah jalan barusan itu bisa dijadikan juga sebagai spot selfie ya sahabat di XP Oh iya Bromin mau kasih tahu ke sahabat di XP Bahwa kapal bajak laut yang sering Bromin sebutkan tadi ini merupakan tempat yang favorit juga loh oleh wisatawan disini Nah ternyata kapal ini juga bukan hanya sekedar untuk spot selfie saja Ternyata kapal ini juga menyediakan minuman segar yang bisa sahabat di XP beli dan coba Pokoknya harganya terjangkau dan menunya sangat banyak Mulai dari mocktail, non-kopi hingga kopi pun tersedia sahabat di XP Bahkan cemilannya pun juga ada Seperti mie, sosis dan juga yang lainnya Nah sahabat di XP bisa menikmati minuman dan juga makanannya di atas kapal ini loh Wah 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 Bromin sampai salpok dengan tulisan awas jaga hati Kayaknya si bajak laut ini pencuri hatinya sahabat di XP nih Oh iya nih sahabat di XP, The Lost Broadcastle ini ada wahana yang baru nih sahabat di XP Yaitu replika makam Mesir kuno Wah kayaknya seru banget dan juga menantang nih untuk dicoba sahabat di XP Nah ini dia tempatnya Dengan bangunan ala-ala Mesir Untuk memasuki ke makam kuno sahabat di XP menyiapkan 10 ribu aja per orangnya Yaudah kita masuk ke dalam Sud, jangan sambil merm ya 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 kaget banget disini nih ada yang gerak yang warna barunya sahabat EXP museum museum kaget masih kaget disini ada tulang nih ada keliatan ini muminya nih lanjut ya ke rumah selanjutnya ayy selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati yang menikmati selamat menikmati terima kasih ke genasi ini sebelum ini sudah ini kayak bendera ya bendera ini juga bekas foto-foto kaset nih ini radion ini habis sudah semua ini kamar mandi ini kamar mandi terima kasih memori dari kejadian pilu ini tidak akan pernah bisa dilupakan seluruh masyarakat tetapi sebagai pengingat bahwa harta dan juga benda yang ada di dunia hanyalah titipan ini nah ini dokumentasi korban erupsi merapi pada tahun 2010 ini juga masih peninggalan ini juga lebih ke barang-barang dapur sih nah buat sahabat EXP juga kalau kesini berlarang memegang koleksi yang ada di ruangan ini nah ini kayaknya tembok bekas runtuhan di padang juga di museum ini panjang juga di museum ini nah ketika erupsi banyak-banyak juga batu-batu yang dari gunung kesekitaran permukiman dan batu-batunya pun sebesar-besar ini ya di museum ini juga banyak oleh-oleh yang bisa dibeli tentunya khas ini ya kuliner pun bisa dijajam juga disini bisa dibeli ada makanan ringan makanan berat biasanya wisatawan yang datang ke sini menggunakan jeep nah sehabis dari museum ini Bromin langsung beralih tempat nih ke tempat The Lost World Park jarak tempuhnya hanya 2 menit saja nih sahabat EXP dari museum ini sisa hartaku untuk harga tiket masuknya sendiri terbilang terjangkau loh sahabat EXP 10.000 aja per orangnya sahabat EXP bisa datang langsung ke The Lost World Park Yogyakarta atau mengikuti paket jeep wisata yang ada di sekitar sini karena bisa dilihat disini banyak sekali kan mobil jeep nanti sahabat EXP akan menjelajahi keindahan alam sekitar gunung merapi seperti melintasi jalan berbatu melewati lembah dan juga melewati sungai kecil nah destinasi wisata ini juga mengusung konsep wisata edukasi terdapat sebuah tugu peninggalan zaman penjajahan Belanda yang hingga saat ini masih terawat tugu ini ditemukan saat pembangunan wahana dilakukan nah ternyata sahabat EXP tugu ini juga memiliki fungsi pada zaman dahulu sebagai petunjuk atau patok pembuatan peta-peta yang ada di Yogyakarta sahabat EXP gimana doyan selfie kah? disini cocok banget terdapat tempat spot foto instagenik seperti rumah hobbit atau berfoto bersama burung hantu beneran kok tenang baik kayak bromin The Lost World Park ini juga tidak ketinggalan dong dengan spot viral ini sayang banget deh kalau gak selfie disini sahabat EXP sahabat EXP bisa berfoto dengan pemandangan alam sekitar di spot foto tangan raksasa dan juga gagahnya gunung merapi ini tempat menjadi spot andalan wisatawan loh sahabat EXP selain tangan raksasa sahabat EXP juga bisa berfoto di tempat ayunan ini dengan latar yang sama yaitu pemandangan alam sekitar The Lost World Park Yogyakarta kayaknya kalau jalan-jalan tentunya akan merasakan rasa lelah ya sahabat EXP atau bikin dahaga kita ini juga akan terasa kering tenang-tenang The Lost World Park ini juga tentunya menyediakan minuman yang sangat segar sahabat EXP bisa membelinya disini tentunya harganya juga sangat terjangkau loh sahabat EXP oh iya terdapat daya tarik lainnya The Lost World Park adalah wahana Flying Fox sahabat EXP akan merasakan sensasi terbang melintasi lembah dengan pegunungan talibah jat sepanjang 100 meter terbang di atas pohon yang tinggi di Flying Fox ini sahabat EXP akan melihat lebih jelas lagi pemandangan alam yang menyejukkan mata pastinya menjadi pengalaman yang tak terlupakan ya meskipun hari ini terasa lelah tapi Bro Min gak akan putus semangat nih sahabat EXP kita lanjutin perjalanan kali ini ya lumayan sih agak jauh perjalanannya dari yang sebelumnya sesampainya di lokasi disambut langsung dengan bangunan tradisional khas Jawa ini menjadikan hal baru menurut Bro Min yang gak pernah terlupakan bisa dilihat pengunjung selalu berdatang dan juga bergantian untuk menikmati kuliner disini bahkan sampai merelakan duduk di lesehan dan berbagai halaman sekitar kopi kelotok oh iya nih sahabat EXP kebetulan tempat ini di area pesawahan menjadi nilai lebih bagi pengunjung untuk bisa mengunjungi kembali tempat satu ini kebetulan nih saat kemarau jadi area pesawat sekarang terlihat kering tapi gak papalah next kesini semoga padi sedang hijau untuk daya tarik yang dimiliki tempat ini pasti dengan kopi kelotoknya pegemar kopi wajib cobain dengan sajian kopi dengan penyajian secara tradisional Jawa berbeda dengan cara modern yang diseduh kopi ini direbus dalam panci di atas tungku arang sehingga mengeluarkan bunyi kelotok-kelotok ketika mendidih nah kata orang-orang sih cara ini mirip pembuatan kopi tradisional di Turki hmm apa betul? tulis di kolom komentar ya sahabat EXP selain kopi kelotok yang menjadi legendaris di tempat makan ini tetapi disini juga terdapat berbagai macam menu makanan khas desa yang menjadi buruan para pengunjung seperti sayur lodeh terong, lodeh tempe lombok ijo, dan juga masih banyak lagi sahabat EXP hmm pokoknya maknyos banget deh nah 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 yang dicari bromin selain itu pisang gorengnya rasanya enak banget padahal ini pisang goreng loh tapi gak tau kok beda banget pisangnya crispy banget apalagi disajikan langsung masih panas wah enak legit hahaha warung kopi kelotok yang paling legendaris ini dan juga selalu ramai di kunjungi adalah yang berada di Kaliurang lebih tepatnya alamatnya berada di jalan Kaliurang Kilometer 16 Desa Bakem Kecamatan Sleman, Yogyakarta tapi kelotok ini menjadi warung kopi teramai dan bahkan keramaiannya kita harus rela antri untuk menikmati hidangan di kopi kelotok gimana sahabat EXP sudah tertarikan untuk mengunjungi tempat yang satu ini akhirnya di hari ketiga sudah sampai lah di hari malam ini sahabat EXP dan kira-kira bromin kali ini camping di tempat apa nih nah tentunya tempat ini sangat rekomendasi banget nih buat sahabat EXP dan tentunya tempat camping ground ini sangat hits di Yogyakarta akhirnya hari keempat di Jogja selamat pagi semuanya sahabat EXP dan tentunya kali ini bromin akan terus explore Jogja di sahabat EXP tentunya akan merekomendasikan tempat-tempat Jogja yang sangat hits dan juga populer Waktu tapak Camp Hill Jogja merupakan area berkemah yang menawarkan sensasi bermalam di tenda atau camper van nah harga yang ditawarkan berkemah ini bermacam-macam tergantung pada paket yang diambil mulai dari bronze, silver, gold dan juga platinum untuk paket bronze dibanderol seharga Rp35.000 per orangnya kalau datang berempat sahabat EXP bisa memilih paket silver harga Rp260.000 paket gold seharga Rp340.000 atau platinum seharga Rp470.000 sampai paket camper van dengan harga Rp1.100.000 untuk 4 orang nah diingatkan kembali untuk mengenai harga dan juga ketentuannya sewaktu-waktu dapat berubah ya sahabat EXP tidak hanya berkemah sahabat EXP juga bisa menikmati momen matahari terbit dan juga tenggelam atau berfoto di spot foto instagramable yang ada di sini salah satunya spot terbaru yaitu spot pandang dari atas toilet jangan salah nih sahabat EXP spot ini ketika dilihat dari atas bentuknya berbentuk hati Bagi yang tidak ingin menginap sahabat EXP tetap bisa kok berkunjung ke restoran yang lokasinya tidak jauh dari homestay balkondes Sampirejo dan juga dekat dengan watu tapak hiyah nah sahabat EXP hanya perlu membayar tiket masuk Rp10.000 yang ada di gerbang pintu awal tebing breksi Bagi yang penasaran ingin berlibur di watu tapak camp hill Jogja bisa langsung datang ke area tebing breksi di Jalan Desa Lengkong Sampirejo kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Watu tapak camp hill Jogja memang buka setiap hari untuk memfasilitasi keinginan pengunjung yang ingin berlibur Tapi kalau mau berkunjung ke sini sahabat EXP harus melakukan reservasi online terlebih dahulu ya Nanti beromin seperti biasa dicantumin di kolom deskripsi Nah bisa dilihat oleh sahabat EXP Watu tapak camp hill ini areanya cukup luas banget Jadi sahabat EXP tidak perlu khawatir kalau tidak ke bagian area camping Selain itu dengan melihat areanya yang cukup luas Kayaknya buat sahabat EXP yang pengen melakukan event-event besar di daerah Yogyakarta Watu tapak camp hill ini kayaknya cocok banget nih sahabat EXP Gimana sahabat EXP apakah mau untuk menyelenggarakan event-event di daerah Yogyakarta? Tentunya di Watu tapak camp hill Watu tapak camp hill menyediakan juga beragam fasilitas yang dapat digunakan oleh pengunjung Nah diantaranya adalah tempat parkir yang luas Kamar mandi, listrik, dua toilet minimalis, warung makan, spot foto, serta munzola Semua fasilitas tersebut disediakan untuk memastikan kenyamanan dan juga kebutuhan pengunjung terpenuhi selama berada di Watu tapak camp hill Bro Min kasih tau juga nih jika boring di lokasi camp wajib main-main ke Tebing Breksi Tempatnya deket banget, jangan kaki aja bisa Wisata Breksi juga populer dan juga banyak spot selfie yang Instagram mebel Tebing Breksi menjadi salah satu destinasi wisata populer di Jogja yang terletak di dusun groyokan desa Sambirejo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman daerah istimewa Yogyakarta Harga tiket Tebing Breksi dipatok sebesar Rp10.000 untuk wisatawan lokal Sedangkan untuk wisatawan asing dipatok sebesar Rp20.000 Tebing Breksi merupakan endapan abu vulkanik Gunung Api Purba Gunung Semilir Nah perlu diketahui sahabat EXP bahwa area atau tempat ini dahulunya adalah bekas pertambangan batu Kemudian penambangan dihentikan lalu dikembangkan kembali menjadi tempat wisata hingga saat ini Tebing Breksi memiliki persona tersendiri yang membuatnya populer dan layak dikunjungi Ada beberapa seniman lokal telah memberikan sentuhan artistik pada dingdik Tebing Yakni dengan memberikan ukiran seni berbentuk relip dan juga patung dari cerita pebayangan Seperti pahatan Arjuna membunuh Butoh Cakir, pahatan naga dengan mahkotanya dan juga patung semar Nah pemandangan dinding Tebing dengan ornamen patahan juga memberikan daya tarik tersendiri loh sahabat EXP Tebing ini memang sudah berbentuk jutaan tahun lalu Meski saat ini bukan lagi tempat penambangan, sisa-sisa dari aktivitas penambangan Mampu menghadirkan ornamen pahatan yang membuat tebing ini tampak seperti kue lapis Unik banget ya sahabat EXP Nah maka dari itu nih dengan adanya tebing-tebing yang unik ini Berfoto dengan latar tebing pastinya menjadi kegiatan favorit wisatawan Salah satunya Bromin Tak heran jika tebing ini juga kerap dijadikan sebagai lokasi pasangan yang sedang melakukan sesi foto pro wedding atau momen spesial lainnya Hal yang paling istimewa nih Para wisatawan atau sahabat EXP dapat menyaksikan pemandangan alam dan juga kota Yogyakarta dari atas tebing Tetapi sahabat EXP harus menaiki anak tangga terlebih dahulu nih dengan tinggi tebing kurang lebih 300 meter Nah kira-kira anak tangganya ada berapa? Ayo tulis komen yang tahu di kolom komentar Langsung nih sesampainya di atas Sahabat EXP akan ditemukan dengan 12 spot foto yang berupa pepohonan cantik, area bunga-bunga, rumputan ilalang, sampai objek foto burung hantu jinak yang memang dikhususkan bagi wisatawan yang mau berfoto Tentunya banyak juga loh sahabat EXP spot foto yang instagramable Nah kalau ngomongin fasilitas Tempat ini menyediakan beberapa penunjang pariwisata layaknya tempat lainnya Sahabat EXP bisa menemukan banyak tempat makan dan juga tempat santai Kalau mau parkir tempatnya cukup luas Bis juga masuk sampai ke area atas Kalau buat sahabat EXP yang sering kebelet Tenang aja di tebing breksi juga ada kot toilet yang tersedia banyak juga Selain fasilitas pada umumnya Disini menyediakan juga jeep wisata Rute wisata jeep antara lain yaitu tebing breksi Spot riadi Candi Banyu Nibo Arca Gupolo Tebing Banyu Nibo Candi Barong Selolangit Batu Rapat Candi Ijo Untuk tarif jeepnya berkisar 300 ribu hingga 500 ribu rupiah Nah untuk harga sewa jeepnya tergantung juga dengan durasi serta jarak tempuh perjalanan Untuk diketahui 1 jeepnya maksimal untuk 3 penumpang ya sahabat EXP Yoah kapan lagi kalau bukan sekarang Catet nih jam buka tebing breksi pada minggu sampai Sabtu Tebing breksi buka pada pukul 6 pagi hingga jam 10 malam Sedangkan pada Senin hingga Jumat buka jam 6 pagi hingga jam 6 sore Gaskin terus kita lanjut perjalanan beromin kali ini ke tempat Candi Ijo Yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tebing breksi Hanya menghabiskan waktu 2 menit saja dalam perjalanan Salah satu candi yang bisa ditemui dan juga sedang menjadi perhatian para wisatawan Dan juga masyarakat sekitar Yogyakarta yaitu Candi Ijo Candi ini letaknya berada di area yang paling tinggi loh sahabat EXP Candi Ijo menurut sejarahnya dibangun pada abad ke-9 Candi yang dibangun di atas bukit yang bernama Bukit Hijau atau Gumuk Ijo Dengan ketinggian sekitar 410 meter dari atas permukaan laut Nah tentu saja letaknya yang berada di ketinggian Membuat para wisatawan bisa melihat keindahan Candi Dan bukan hanya kemegahan saja yang bisa dinikmati oleh para wisatawan Akan tetapi keindahan pemandangan alam bisa dinikmati Nah kompleks dari Candi ini sendiri terdiri dari 17 struktur bangunan yang dibagi menjadi 11 teras berundak Di area teras pertama ini menjadi pintu gerbang halaman untuk menuju pintu masuk di kawasan Candi Sementara teras berundak yang ada di arah barat ke timur ini juga menjadi pintu gerbang Candi Sedangkan untuk di area teras ke-11 ini merupakan pagar keliling yang menutupi Candi dari arah luar Selain itu ada juga sekitar 8 buah lingga patok serta 4 bangunan Candi utama serta 3 Candi peruara Dengan pelatakan bangunan ini di setiap terasnya tidak asal atau sembarangan meletakannya Ada nilai religi dan juga kesakralan yang tertuang di dalamnya Bangunan di area teras yang tertinggi merupakan yang paling sakral Jika mengunjungi kawasan wisata sejarah ini Para wisatawan bisa melihat aneka macam bentuk seni rupa di pintu masuk bangunan Yang termasuk ke dalam Candi warisan agama Hindu Tepat di pintu masuk terutama di bagian atasnya terdapat kalamakara Yang memiliki motif kepala ganda yang dilengkapi aneka tribut di dalamnya Motif kepala ganda ini ternyata juga bisa dijumpai di aneka Candi Buddha Yang memberikan petunjuk bahwa Candi ini merupakan pencapuran antara akulturasi dari kebudayaan Hindu dan juga Buddha Sawati XB Selain itu di Candi Ijo ini juga terdapat arca dengan bentuk sosok perempuan dan juga laki-laki yang melayang memberikan petunjuk arah Ada beberapa makna yang tersirat dalam arca tersebut Pertama dipercayai sebagai suwuk yang berfungsi untuk mengusir roh jahat di sekitar kota Jogja Dahulu Kala Sementara makna kedua ini dipercayai sebagai lambang persatuan dari Dewa Siwa dan juga Dewi Uma Persatuan ini dipercaya sebagai perwujudan dalam alam semesta Arca di Candi Ijo berbeda dengan di Candi Prambana Sementara di Candi Perwira yang berada di teras ke-11 Di sini para wisatawan bisa menemukan bak tempat api pengorbanan atau biasa disebut dengan homak Di bagian atas dari bak bisa ditemukan adanya ventilasi atau lubang udara yang memiliki bentuk jajaran genjang dan juga segitiga Tiga Candi Perwira ini sendiri memberikan informasi bahwa masyarakat zaman dahulu menghormati Hindu Terimurti yang terdiri dari Brahma, Siwa dan juga Wisnu Selain kisah sejarah ternyata Candi Ijo memberikan pesona tersendiri Dari atas Candi sahabat IEXP dapat menikmati panorama indah perbukitan hijau, lembah yang menyejukkan serta pemandangan kota Yogyakarta yang jauh dari kejauhan Nah, pemandangan matahari terbenam dari Candi Ijo juga menjadi momen yang tak terlupakan sahabat IEXP Letaknya Candi Ijo yang berada di perbukitan menjadikan suasana yang alami dan juga tenang Jauh dari hirup piku kota, wisatawan atau sahabat IEXP dapat merasakan kedamaian dan juga ketenangan di sekitar Candi Membuat kunjungan menjadi lebih menyenangkan dan juga bermakna sekali Setelah berkeliling di Candi Ijo, pasti dahaga sangat kering dan juga perut kelaparan Sahabat IEXP perlu tahu nih, ada tempat yang bisa menyembuhkan itu semua Lokasinya tinggal nyeberang aja Wisata Lereng Ijo, merupakan tempat wisata yang masih berlokasi di area komplek Candi Ijo Maka tak salahnya nih sahabat IEXP, ketika datang ke Candi Ijo, wajib deh coba datang ke tempat makan Lereng Ijo Yang menyajikan menu makanan yang sangat enak, tentunya gaduh pandang yang sangat epic Sesampainya di tempat ini, Bromin langsung terpukau dengan suasana Lereng Ijo yang sangat sejuk Dan rasanya pengen cepat-cepat banget deh buat berfoto selfie di tempat ini Tapi bentar sahabat IEXP, ada yang perlu diketahui oleh sahabat IEXP Jadi Lereng Ijo ini merupakan tempat beristirahatnya wisatawan yang sedang berkunjung ke Candi Ijo Nah maka dari itu sahabat IEXP wajib ke tempat yang satu ini Di sini sahabat IEXP disediakan dengan berbagai menu makanan yang bisa sahabat IEXP coba Mulai dari bakso, mie dan juga yang lainnya Tentunya dengan tempat yang sudah disediakan Ada yang indoor ataupun yang outdoor Bisa dilihat oleh sahabat IEXP dari atas ketinggian sini Sahabat IEXP juga bisa melihatkan tempat yang mana sekiranya cocok untuk dijadikan tempat makan Lanjut di part 3 ya sahabat IEXP Tentunya di hari keempat ini masih ada tempat yang harus di eksplor sama Bromin dan juga tim Jangan lupa untuk share video ini dan juga subscribe dan klik lonceng di sampingnya Agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari Bromin dan tim See you in the next video Bye